Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula Nah di video kali ini aku bakalan sharing yaitu apakah boleh nih video kita di facebook kita share ke youtube ya teman-teman atau kita upload lagi ke youtube Yang mungkin teman-teman memiliki fanpage atau halaman facebook teman-teman upload video ke youtube lalu kalian share lagi di fanpage kalian Nah di sini aku bakalan kasih tau apakah boleh atau tidak apakah melanggar pelanggaran dari facebook atau gimana ya teman-teman Apakah kita dapat menghasilkan dari re-upload video kita sendiri ke facebook ya teman-teman Di sini aku bakalan ngejelasin semuanya ya teman-teman Buat teman-teman yang masih bingung kalian wajib simak video ini supaya kalian paham Dan jangan lupa tonton sampai habis agar kalian tau step by stepnya ya teman-teman Karena aku tau nih teman-teman disana pasti tidak mau dua kali kerjaan gitu ya teman-teman Buat video youtube lalu membuat video facebook jadi disini teman-teman mau sekalian gitu ya teman-teman Nah disini aku bakalan kasih tau atau menjelaskan ya teman-teman apakah boleh atau tidak Kita upload ulang lagi video kita di youtube melalui facebook Oh ya teman-teman disini kita boleh saja nih upload video kita dari youtube ke facebook ya teman-teman Tapi disini ada minusnya ya teman-teman Seandainya nih kalian punya konten tutorial itu kalian awalnya upload dulu ke youtube lalu nanti kalian upload lagi ke facebook Nah disini menurut aku sangat mengganggu di youtube ya teman-teman Kalau di facebook mungkin bisa karena itu video original milik kita ya teman-teman Cuma di youtube nya itu sangat terganggu karena Traffic video yang sudah kita upload dari youtube ke facebook itu menjadi eksternal ya teman-teman Analitiknya itu analitik video youtube kita itu menjadi eksternal atau di luar dari youtube Jadi mereka menganggap video kita itu banyak ditonton di luar dari youtube ya teman-teman Yaitu lebih tinggi traffic dari eksternal Sedangkan yang dibutuhkan di youtube itu adalah yang tertinggi ya teman-teman Yang pertama itu fitur jelajah rekomendasi dan penelusuran Nah kalau yang tertinggi itu dari jangkauan eksternal itu kita nanti video kita bakalan sulit mendapatkan dolar ya teman-teman Atau sangat kemungkinan sedikit mendapatkan dolarnya karena menggunakan atau traffic dari video tersebut lebih tinggi ke eksternal Tapi kalau lebih tinggi ke rekomendasi maka video kita akan berjalan terus ya teman-teman Atau channel kita itu tidak mati ya teman-teman Walaupun kita tidak upload tapi video kita itu tetap berjalan view-nya Karena trafficnya itu lebih tinggi ke rekomendasi daripada ke situs eksternal Tapi lain halnya dengan situs eksternal dari google ya teman-teman Karena kalau kalian mencoba untuk mengecek analitik video teman-teman Kalian pasti tahu yang tertinggi itu apa ya teman-teman Kalau eksternal disitu tertulis dari WA dari google atau dari facebook Yang bagusnya itu dari google ya teman-teman Kalau eksternalnya tapi kalau eksternalnya dari facebook kemungkinan kecil video kita itu untuk berkembang Nah disini intinya aku sarankan sih menurut aku kalian jangan upload video kalian yang dari youtube lalu kalian upload lagi ke facebook Disini aku tidak menyarankan ya teman-teman lebih baik nih kalian membuat video lagi Tidak masalah kita kerja dua kali ya teman-teman Tapi hasilnya bisa kita nikmati nanti ya teman-teman Jadi misalkan nih kalian punya konten tutorial Kalian memiliki channel tentang tutorial Lalu di facebook kalian juga memiliki konten tutorial Nah disini menurut aku kalian lebih baik membuat dua video yang sama mungkin topiknya Tapi kita buat dua kali ya teman-teman Tidak kita re-upload dari youtube kita atau channel youtube kita Lalu kita upload lagi ke facebook disini merusak trafik dari youtube Nah disini semoga teman-teman paham apa yang aku jelasin tadi ya teman-teman Kecuali kalian punya video mentahannya ya teman-teman di galeri Belum dihapus bisa upload lagi ke facebook juga Walaupun videonya sama dengan di youtube Intinya jangan share video yang di youtube bisa merusak trafik video youtube Nah buat teman-teman sampai disini penjelasannya Semoga kalian paham ya teman-teman Intinya aku tidak menyarankan kalian buat upload kembali video teman-teman yang ada di youtube Lalu teman-teman upload kembali ke facebook disini aku tidak menyarankan Oke teman-teman itu saja penjelasannya Semoga bermanfaat buat teman-teman Yang punya pertanyaan silahkan komen di bawah Bisa juga kalian DM di instagram aku ya teman-teman Oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh